Baik, kali ini kita akan mendemonstrasikan iterasi titik tetap yang kompergen. Kita mulai dari fungsi Y sama dengan Vx sebagai iteratornya, di mana fungsi ini mempunyai atau memiliki titik tetap alfa, yaitu ditunjukkan sebagai absis titik potong antara kurva Y sama dengan Vx dan garis Y sama dengan X. Kita mulai dari iterasi awal, kita ambil X0 yang cukup jauh daripada alfa sebagai iterasi awal. Coba kita lakukan iterasi untuk memperoleh X1, X1 ini adalah diperoleh dari nilai V di titik X0, yaitu ini, jadi ini nilai Vx0, ini nilai V di titik X0, kita proyeksikan ke sumu Y, nilainya adalah X1. Nah, X1 ini kita pindahkan ke sumu X, hanya masalah posisi. Oke, kita pindahkan ke sumu X, X1 sebagai iterasi pertama. Nah, dengan cara yang sama, kita akan memperoleh, ya, memperoleh X2, yaitu V dikerjakan pada X1, kemudian kita taruh atau proyeksikan ke sumu X untuk posisi X2, kemudian X3 kita proleh dengan cara yang sama, melakukan iterasi terhadap, nilainya diperoleh dari V terhadap X2, jadi Vx2 diperoleh, X3, ya, sama kita taruh pada sumu X, X3-nya, kemudian kita proleh X4, ya, X4, kemudian X5 seperti ini, ya, terus kita lihat bagaimana pola spiral yang terbentuk semakin mendekati titik tetap perpotongan antara kurva Y sama dengan Vx dan Y sama dengan X, sedangkan di, pada sumu X, barisan para iterasi, ya, X1, X2, X3, dan seterusnya semakin mendekati alpha. Oke, ini diteruskan, kita lihat, seperti ini polanya sampai dia akan berkumpul di titik yang merah itu. Nah, ini kita katakan, iterasi titik tetap Xn plus 1 sama dengan Vxn, itu kita katakan kompergen ke titik tetap alpha. Nah, ini yang paling menarik bagi kita, bahwa walaupun X0-nya cukup jauh, tapi pada akhirnya dia akan kompergen ke titik tetap alpha. Barangkali ini penjelasannya. Terima kasih. Selamat belajar untuk mahasiswa sekalian. Terima kasih.